Kita harus kasih poin bahwa pengadilan menerima pengaduan itu dan gugatan itu, maka seluruh bambang tri dan lawyer-lawyernya ada yang isunya di situ tentu siap dengan pembuktian kan jadi ini cuma soal alat bukti sebetulnya atau alat bukti yang harus dihadirkan di situ nah teman-teman Pak Jokowi masih akan dipanggil sebagai alat sebagai saksi atau apalah jadi kita tunggu aja besok ya tentunya kan gampang aja bahwa yang palsu nggak palsu itu kan pembuktian forensik aja kan ya namanya cocok apa enggak kalau pembuktian administrasi itu bukan pembuktian dalam pengadilan karena ini ya soal bukatannya palsu-palsu itu kriminal bukan administrasi udah hanya seperti media ini ya maka dia menyadari kalau memang salah merenggai asas sendiri kan tidak ada hatinya dan hatinya penasaran dan kasihan dia juga prosesnya menjadi wali kutapun kan semua sudah dites semua kan harus komplit nah ini ngapain harus macam-macam lah oke 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 nyolong ayam, nyolong sepeda, begini-begini, oke, kembalikan ayamnya, kembalikan sepedanya, ini uang untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi kalau yang nyolong ayam itu berjabat, saya nggak mau diam, yang mulia, saya lawan, saya hantam. Kalau yang nyolong itu presiden misalkan. Ijazah palsu Sebetulnya soal ijazah palsu adalah isu lama yang selalu ada sesuai dengan dinamika zaman. Dari tahun 1960-an ketika kuda masih gigit besi sampai sekarang orang ngembut besi, terus saja ada bermunculan isu ijazah palsu. Sampai-sampai seorang Jokowi yang presiden RI dikerjain oleh Sugi Nurhan. Sampai-sampai seorang Jokowi yang presiden RI dikerjai oleh Sugi Nur yang ijazah isu saja tidak punya. Celakanya kerjaan orang lambeng-ngelambih itu banyak yang percaya juga. Ijazah adalah tanda bukti tertulis bahwa dia memiliki disipin umur tertentu. Ijazah menjadi gaman atau senjata seseorang untuk merintis karir. Kasarnya cari makan meskipun tidak terlalu, tidak selalu orang cari makan itu harus memiliki ijazah. Tapi lazimnya lembaga, terutama lembaga, pemerintih bukti ijazah selalu menjadi syarat utama. Hanya lembaga swasta saja yang berani merekrip orang-orang berdasarkan skill bukan ijazah. Tahun 1960-an, di masa kecil penulis sudah mendengar isu ijazah palsu. Mas Bejo bisa kerja di Polembang karena pinjaman ijazah SR-nya teman sekampung. Zaman itu ijazah SR memang tidak pakai foto. Tapi di ujung cerita, yang ijazahnya dipinjam orang jadi hakim di Purwokerto. Sedangkan yang pakai ijazah palsu jadi urusan hakim gara-gara kasus korupsi kecil-kecilan. Kata orang tua Kata orang-orang tua yang masih hidup di zaman Belanda, dulu ijazah SMA Dulu ijazah AMS atau SMA sekarang Yang menandatangani ijazahnya bukan kepala sekolah, melainkan bukti di daerah itu. Itu menggambarkan bahwa zaman itu tidak banyak lulusan AMS yang muridnya wajib cestis-cestis kolan sekurikan. Jika zaman sekarang masih diberlakukan, seorang bukti bisa keju tangannya karena tiap tahun harus menekan ribuan ijazah murid SMA. Dulu ijazah SD saja laku untuk objek pemalsuan, ini minimal S1 maupun S2. Belum lama ini terungkap sebanyak 73 ASN di Simeolu, Provinsi Aceh ditindak karena beri jasa palsu. Bahkan September 2021 lalu, ijazah Jaksa Agung ST, Burhanuddin sempat diisukan ada yang palsu. Tapi Menko Polhukam Mahfud MD menolak untuk menginvestigasi karena itu bukan tumpok si Menko Polhukam. Yang paling lucu adalah Pelawak Nurul Komar setelah beberapa bulan jadi rektur UMUS. Brebes, baru ketahuan ijazah palsu. Yang palsu bukan ijazahnya, baru SKL, S2 dan S3 saja sudah palsu. Soalnya pihak kampus UNJ Jakarta membantah pernah mengeluarkan SKL untuk ijazah S2 dan S3 Nurul Komar. Yang asli justru S3-nya Komar dalam arti Sampun Sangsaya Sepuk. Untuk pemalsuan itu, Komar menembusnya dengan 17 bulan pejara. Sekarang yang sedang ramai adalah kasus Bambang Tri dan Suginur. Keduanya diadili di PN Surakarta karena secara membabi buta, menuduh Presiden Jokowi berijasa palsu. Inti perkaranya adalah soal penistaan agama dan ujaran kebencian, di mana semua itu berpangkal dari tuduhan duet Bambang Tri Suginur bahwa Presiden Jokowi berijasa palsu. Yang lucu dan bikin orang ketawa berguling-guling, Suginur mempermasahakan ijazah SMA dan serjana presiden, sedangkan dia sendiri tak punya ijazah SD. Sebab baru sampai kelas 5 SD sudah drop out lantaran bermain debus bersama ayahnya untuk sesuap nasi. Dan sungguh tak menyangka dan tak mengira dikala kecil sampai remaja bermain debus setelah dewasa Suginur menggedebus, mengeru ustadz, dan membodohi umat di mana-mana. Demiknya ada saja orang yang percaya pada dakwah Suginur yang ternyata tak bisa baca Quran dan keliru menyebut jumlah ayat dalam surat-surat Al-Quran. Ketika pihak kampus UGM dan SMA Negeri Enam Solo dan teman sekolah Jokowi memberikan kesaksian bahwa semua ijazah Jokowi asli adanya, Suginur makin terpojok dan kemudian buang badan. Maksudnya gantian dia menyalahkan Bambang Tri bahwa tuduhan Bambang Tri ternyata keliru adalah tanggung jawab dia. Dirinya sebagai penggelar podcast lewat channel Youtube menitnya hanya memfasilitasi adapun isi konten mutlak tanggung jawab dia. Disinilah semakin ketahuan Suginur mau menang diri sendiri, mau menang sendiri, dan mau untung sendiri. Ketika podcastnya bersama Bambang Tri viral dan merup view dan subscribe banyak, duit mengalir ke koceknya. Tapi giliran resiko hukumnya dibebankan pada narasumbernya orang Jawa bilang pintered di BDW. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!